Perkenalkan, nama saya Christian Vidal Tasoid dari Universitas Islam Riau, Fakultas Psikologi 2021-2022. Di sini saya akan membawakan salah satu materi yang berjudul Prasangka. Definisi Prasangka, menurut Worsul dan Kawan-Kawan tahun 2000, Prasangka dibatasi sebagai sifat negatif yang tidak dapat dibenarkan terhadap suatu kelompok dari individu anggotanya. Prasangka atau prejudis merupakan perilaku negatif yang mengarahkan kelompok pada individualis berdasarkan pada keterbatasan atau kesalahan informasi tentang kelompok. Prasangka juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat emosional yang akan mudah sekali menjadi motivator munculnya ledakan sosial. Ciri-ciri Prasangka sosial yang pertama yaitu Dogmatisme. Dogmatisme ini adalah sekumpulan kepercayaan yang diandalkan seseorang yang berkaitan dengan masalah tertentu. Salah satunya adalah mengenai kelompok lain. Bentuk Dogmatisme ini dapat berubah etnosentrisme dan favoritisme. Etnosentrisme ini adalah paham atau kepercayaan yang menempatkan kelompok sendiri sebagai pusat segala-galanya. Sedangkan favoritisme adalah pandangan atau kepercayaan individu yang menempatkan kelompok sendiri sebagai yang terbaik, yang benar, dan paling bermorat. Selanjutnya ada perasaan frustasi atau scoop-goating. Menurut Bergham tahun 1991, perasaan frustasi ini adalah rasa frustasi seseorang sehingga membutuhkan pelampiasan sebagai objek atau ketidakmampuannya menghadapi kegagalan. Kekecewaan ini dapat berakibat persaingan antar masing-masing individu atau kelompok yang menjadikan seseorang mencari pengganti untuk mengepresikan frustasinya kepada objek lain. Satu faktor yang mempengaruhi perasangka sosial yang pertama yaitu pengaruh kepribadian. Dalam perkembangan kepribadian seseorang akan terlihat pula pembentukan perasangka sosial. Kepribadian otoriter mengarahkan seseorang membentuk suatu konsep perasangka sosial karena ada kecenderungan orang tersebut selalu merasa curiga, berpikir dogmatis, dan berpola pada diri sendiri. Yang kedua ada pendidikan dan status. Semakin tinggi pendidikan seseorang dan semakin tinggi status yang dimilikinya akan mempengaruhi cara berpikirnya dan akan meredusir perasangka sosial. Yang ketiga ada pengaruh pendidikan anak oleh orang tua. Dalam hal ini, orang tua memiliki nilai-nilai tradisional yang dapat dikatakan berperan sebagai family ideologi yang akan mempengaruhi perasangka sosial. Ini ada teori-teori perasangka. Yang pertama ada teori konflik realistik. Jude dan Park menyatakan bahwa ketika kelompok ada dalam situasi kompetisi, maka akan memunculkan efek homogenitas outgroup, yaitu kecenderungan untuk melihat semua anggota dari outgroup adalah sama atau homogen semakin intensif. Yang kedua ada teori kognitif. Menjelaskan bagaimana cara individu berpikir mengenai perasangka atau objek yang dijadikan sasaran untuk diperasangkai, dan bagaimana individu memproses informasi dan memahami secara subjektif mengenai dunia dan individu lain. Berdasarkan teori kognitif ini, perasangka timbul karena adanya atribusi dan perbedaan antara in-group dan out-group. Cara mengurangi perasangka sosial yang pertama yaitu, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan menjelaskan timbulnya perasangka. Yang kedua, melakukan kontak langsung dan mengajarkan pada anak untuk tidak membencik. Yang ketiga, mengoptimalkan plan orang tua, guru, individu dewasa yang dianggap penting oleh anak dan media masa untuk membentuk sikap menyukai atau tidak menyukai.